...wilayah barat, ibaratnya point-point west, termasuk kenapa kita hari ini tersenyum, gembira, ketawa sama orang-orang, tiba-tiba besok bermesuhan. Nah, makanya wilayah kita ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, modalnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak Fores atau sebuah tuannya selama ini. Kepada saya dan juga kepada seluruh persoil Fores Mojitengah dan seluruh masyarakat Mojitengah. Saya harapkan juga pengabdian beliau tidak akan terlupakan di Fores Mojitengah, karena ya beliau juga termasuk yang terlama di sini. Dulu agaknya sudah mulai habis, rekor-rekor yang terlama. Baru, Pak-apak Sunda yang lama, habis itu Pak 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 Rami juga sekarang, Pak Pak. Ibaratnya pencet, terus plopor-plopor lamanya sudah mulai pada pindah. Tapi temanannya kok? Airubi. Nanti pagi bulan depan saya ke sini lagi-lagi. Persiapan BKO maksudnya. Jadi lalu pil ates. Karena abis-abis tidak ada panggung. Pasti dikirai Pak Airubi. Misalnya cuma ada panggung, mungkin dirinya di sini kan? Pasti Pak Airubi itu di sini. Sekalian menengok dirinya di sini. Jadi Pak Sistem Satu Bapaknya pindah ke poda ini, Pak Airubi itu di sini di sini. Kita yang jagain. Karena ibu itu tetap menjadi kepala sekolah di sini ya. Jadi nggak usah takut, pasti Pak Airubi akan kasih di sini di sini. Minimal memang untuk di kotornya, kan gitu kan? Jadi agak-agak, tolong. Saya juga beritahu terima kasih kepada Bapak Kasat Lantas. Bapak Kasat Lantas, Bapak Kasat Lantas. O hila ini. O hila. Pak Kasat Lantas dan Pak Made. Dan Pak Gunawang, Pak Gunawang nggak pindah. Sebanyakannya dari-dari lepas, ya. Jadi Pak Gunawang hanya melepask hissebatan pasal firasa dan tetap di sini. Dia masih betas di kita di sini 감at. Terima kasih Pak Gunawang. Senyumnya saya kadang-kadang nanis semata saya dulu Ya. Ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berbuat di Polres Mau Jutunah ini ya Polres Mau Jutunah walaupun dulu saya pernah berkali kesini kita lihat cuma berdiri maku disini Alhamdulillah dengan kerja keras rekan-rekan semua Polres Mau Jutunah sekarang sudah bisa punya kebataan kita lihat dari luar seperti Pak Polres bukan apa bukan kayak ada kator kita ngantar beratah Alhamdulillah sudah nanti makanya Pak asisten juga kantor keppati juga segera dibangun di Rabih Gampir kelihatan kayak kator ya makanya kita merepotin Pemda malah Pemdas ini belum bagus ya gak apa-apa ya Jadi juga kita tahu suara Pak aset latas, mamadi sudah banyak prestasi yang korekkan juga disini ya walaupun masih banyak permasalahan kita permasalahan itu tidak pernah hilang ya Jadi kita 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 yang bisa mencegahkan tidak bisa naikkan Jadi Alhamdulillah semua bisa diselesaikan baik permasalahan anggota atau permasalahan lain yang ada di wilayah Mau Jutunah kita ketahui dan berselih hati wilayah Mau Jutunah ini dalam hal kesadaran berlalu lintas termasuk rendah jadi mumpung ada Bu Yardinlah, Pak asisten, tokoh masyarakat disini kesadaran masyarakat dan berlalu lintas disini sangat rendah Kenapa saya bilang masyarakat rendah kita benar masih banyak masyarakat menggunakan yang takut belum Kita masih lihat banyak orang tidak pakai headlock